Assalamualaikum Sobat Mika Di video kali ini kita akan membahas tentang Implosion Therapy yaitu salah satu teknik yang dipakai pada pendekatan bioporistik Langsung cek videonya ya Sebelum kita lanjut membahas tentang langkah-langkah teknik implosion dalam proses bimbingan dan konseling ada baiknya kita membahas terlebih dahulu pengertiannya Menurut setahun dalam lubis 2011 Therapy implosion adalah teknik yang menantang pasien untuk menatap mimpi-mimpi buruknya Tujuan teknik implosion yaitu untuk mereduksi atau menghapus kecemasan yang muncul dari diri konseli karena merasa ada ancaman bagi dirinya Jadi tentunya diharapkan dengan menggunakan teknik ini kecemasan yang timbul pada diri konseli bisa dihapus atau direduksi Teknik pendekatan dengan menggunakan implosion ini dapat diterapkan pada pasien yang memiliki masalah sebagai berikut yaitu gangguan jiwa yang berada di rumah sakit klien neurotik klien psikotik dan fobia Jadi kalau kalian punya fobia bisa menggunakan teknik ini untuk mereduksi atau menghapus fobia kalian Proses konseling dengan terapi implosion ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut Pertama pencarian stimulus yang memicu gejalanya Jadi konselor harus tahu stimulus yang memicu gejala dari kecemasan yang ada pada diri konseli Kemudian menaksir bagaimana gejala-gejala berkaitan dan bagaimana gejala-gejala tersebut membentuk perilaku konseli Ketika meminta konseli membayangkan sejelas-jelasnya apa yang dijabarkan tanpa disertai gejalaan atas kepantasan situasi yang dihadapi Jadi seorang konselor tidak boleh menjudge konselinya dengan mengatakan ah itu kan masalah biasa ah bisa kok itu jangan sampai ya Kemudian keempat bergerak semakin dekat kepada ketakutan paling kuat yang dialami konseli dan meminta konseli untuk membayangkan apa yang paling ingin dihindarinya Jadi disini konselor meminta konseli untuk membayangkan stimulus apa yang menyebabkan kecemasannya jadi berlebihan seperti itu Jadi dihadapi, didukung agar konselinya bisa menghadapi dan berani untuk menghadapi stimulusnya Kemudian yang terakhir yaitu mengulang prosedur tersebut sampai kecemasan tidak muncul lagi dalam diri konseli Contoh situasi di mana kita bisa menerapkan teknik implosion ini pada seorang konseli yaitu bernama Alicia usianya 13 tahun merupakan seorang siswa dengan gangguan emosional yang mengalami kecemasan yang tidak terkendali ketika berhadapan langsung dengan induk ayam Ini merupakan proses pembelajaran ketika ia berusia 2 tahun saat sedang bermain di kebun kakeknya dan tertarik melihat anak ayam yang imut tiba-tiba ia diserang induk ayam Nah sejak saat itu Alicia mempelajari sebuah kecemasan menghadapi stimulus tertentu yaitu induk ayam Nah untuk contoh kasus ini kita bisa menerapkan teknik implosion Demikianlah tadi pemaparan tentang teknik implosion yaitu salah satu teknik dalam pendekatan biaya virustik dalam proses pemimpinan dan konseli Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh